Pecah Tangis Aurel Fisik istri Atta Halintar tersebut pun dihina saat tampil di Jember Fashion Carnaval 2024. Jahat omongannya. Penampilan Aurel Hermansyah di Jember Fashion Carnaval 2024 menjadi sorotan banyak pihak. Istri Atta Halintar tersebut pun mengusung tema serba hitam berkonsep girl boss. Event Carnaval Busana Internasional tersebut setiap tahun digelar di alun-alun hingga jalan protokoler di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada Jember Fashion Carnaval 2024 telah berlangsung pada 2-4 Agustus 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, para selebriti juga diikut sertakan pada ajang tersebut. Namun sayangnya penampilan Aurel Hermansyah justru banjir kritikan dari warganet. Lewat unggahan di media sosial, Aurel Hermansyah mengungkapkan curahan hati karena jadi sasaran buli netizen. Hal disorotin netizen karena bentuk badannya yang kini lebih berisi dan Aurel Hermansyah pun merasa sedih. Aurel Hermansyah merasa sedih karena harus terus-terusan mendapatkan sumpah serapah hingga bodi shaming. Diduga curhatan itu lantaran penampilannya di Jember Fashion Carnaval 2024 yang jadi sasaran bulian. Mengenakan kostum bernuansa hitam, putih dan merah, dengan jambul berbulu di kepalanya, penampilan Aurel Hermansyah turut dibandingkan dengan Bella Bonita, istri Denny Caknan. Aurel Hermansyah lantaran mencurahkan isi hatinya lewat saluran Instagram hingga menilai warganet. Aurel pun berkata bahwa warganet jahat. Ia mengaku sedih hingga lelah penampilannya terus-terusan jadi sasaran buli. Ia mengaku sedih hingga lelah penampilannya terus-terusan jadi sasaran buli. Ia mengaku sedih hingga lelah penampilannya terus-terusan. Ia mengaku sedih hingga lelah penampilannya terus-terusan. Aurel Hermansyah selamat menikmati